Sada ya nak, laut pangandaran hari ini teh sedang pasang. Jadi emang gak bakal main basah-basahan di air. Emang mau cari hewan laut di bawah pasir aja. Iya, di dalam pasir ini teh ada hewan laut yang bisa diolah jadi masakan lejat loh. Hari ini kaget berpuru perang karmis. Kok udah sampai sana? Sini, sini, sini. Agak jauh? Tuh, dapatnya lumayan udah. Lumayan lah kecil-kecil tapi. Iya, lumayan. Ada yang besar, ada yang kecil. Kerang karmis atau sering dikenal dengan kerang karmis teh? Punya adaptasi hidup tinggi. Mereka bisa hidup di dasar laut, lumpur menempel pada batu parang, atau membenamkan diri di dalam pasir. Seperti ini. Kalau si cangkang ini bisa hidup di air, lalu gimana tukerang karmis bisa sampai ke dalam pasir? Ya, tentu karena terbawa arus ombak serena. Kalau lagi beruntung, kita dapat yang agak besar. Seperti ini. Nggak sulit kok buat nemuin sirbis di dalam pasir. Mah hanya butuh sekop kecil untuk menggali pasir. Lalu, makan mencari lubang-lubang kecil yang jadi tempat persembunyiannya. Oh iya, makanan utama kerang karmis adalah plankton. Cara makannya dengan menyaring air laut memakai insang. Insangnya ini canggih pisang loh, Sadayana. Selain untuk bernapas dan mencari makan, juga bisa menyedot limbah super kecil di lautan. Makanya, remis teh berguna pisan untuk menjaga laut dari polusi lipah serena. Manta pisan, oi. Udah gede, ombaknya udah gede, udah basah. Udah basah celana lu. Hampir, enggak tumpah. Kalau tumpah, berabek. Kita pulang aja. Yuk lah. Kalau di atas mah udah nggak ada. Yuk, pulang yuk. Udah yuk. Salah. Sudah cukup banyak hasil tangkapan emak hari ini. Coba lihat Sadayana emak dapat sebanyak apa. Udah lumayan banyak. Ah, tangkapan kita hari ini. Lumayan banyak kan. Sayang, ombaknya udah mulai pasang, udah mulai gede. Terus cuaca juga udah mulai panas. 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 Panas banget panas. Tadi kasihan adanisnya bawa tuduk. Nanti malah hitam. Lagi pemutihan. Udah hitam malah hitam lagi. Udah-udah ya. Kita udahin aja. Kita langsung masak, masak, masak. Ayo, ah. Bangkir ke sini, ah. Emak mau masak pindang gunung buat kerang remisnya. Bumbu cabai, serai, jahe, dan lengkuas udah emak uleg terus ditumis deh. Kalau udah wangi, tuangin air secukupnya. Tunggu sampai mendidih. Setelah itu tambahkan daun ke daun-daun muda untuk memberi rasa asam pada masakan. Kemudian masukkan bahan utamanya. Kerang remis. Pastikan cuci bersih dulu ya sebelum dimasak. Aduk-aduk selama 10 menit supaya bumbunya meresap. Setelah itu biarkan sampai campangnya terbuka. Itu artinya masakan sudah matang. Pindang remisnya siap untuk disantap. Sakanya sudah jadi pindang remis. Mantap banget. Pindang remis. Enak ya? Enak remis ternyata sama Yode. Soger A. Hmm, isinya. Lampun kecil-kecil tapi rasanya. Mantap. Seruput terus ada nih. Memang lejat pisan ya. Menikmati hasil laut yang masih segar. Rasanya gurih dan kenyal. Ada yang terang nih pak. Terang-terang remis. Selain lejat, kerang remis juga masakan penuh nutrisi. Kandungan asam amino dan proteinnya yang tinggi membuat kerang ini mudah dicerna. Segar, pedas, kecut. Asem. Kalau habisin gak mungkin ini dihabisin. Udah gede-gede semua ya. Marem. Cuma sedikit yang gede mas. Susah. Habisin, A. Tenang, A. Besok kita cari remis lagi. Selama masih ada lautan, remis pasti bisa ditemukan di pasir. Selamat menikmati. Selamat menikmati.